Intro Halo Youtuber, Subscriber, dan Viewer Laptop kali ini adalah ZenBook 14 AMD Series ya Jadi untuk AMD Fanboy atau Fangirl tetap bisa menikmati laptop ZenBook ini Ayo subscribe dulu ke channel gue dan tekan bell untuk video gue paling baru ZenBook ini sama dengan laptop yang pernah gue review sebelumnya Hanya di prosesornya saja yang berbeda yaitu AMD 1 USB port TPA dan kemudian HDMI 2 port TPC yang support Thunderbolt juga Kemudian bisa digunakan untuk mengecas laptop ini Ya, laptop ini bisa dicas dengan menggunakan powerbank Veload Relivery 65W Dengan Nano Edge Display 1W yang hemat baterai dan juga backlight keyboard Laptop ini cukup nyaman digunakan dalam mengetik Tidak lupa dengan key travel dan key page-nya yang baik Kemudian function key-nya itu satu baris Dan juga numpad yang pake lighting Yang kadang gak sengaja kepencet Sebagai fitur keamanan, dia mendukung Windows Hello dengan face recognition Jadi yang pake sarung tangan masih bisa login ke laptop ini Untuk orang yang bekerja di laboratorium atau untuk orang yang bekerja di tapangan Laptop ini cukup nyaman Karena dia bersertifikat military standard 810G Dia tahan panas hingga ke 63 derajat celcius Dan juga tahan dingin di bawah 25 derajat celcius Hingga minus 33 derajat celcius Untuk tampilannya juga kece Dia two tone ya, ada pine grey dan juga lilac mix Two tone maksudnya ada warna gradasi dari bodinya ke layarnya Jadi cakep banget lah Asus itu incredible Dengan prosesor AMD Ryzen 5 Seri 4500U mobile Dan juga AMD graphics 512MB Dia gak dibilang ya, apa dia Vega atau apa Dilengkapi dengan RAM 8GB Ini di-solder loh, jadi gak bisa di-upgrade juga Kemudian SSD 512GB Yang bisa di-upgrade dengan NVMe Tentunya cukup mantap performanya Untuk laptop yang setibis dan seringan ini Dimana ukurannya 14 inci, kemudian beratnya hanya 1,13kg Dan tebal 14,3mm loh Cinebenchnya sudah dites dengan skor 2006 points Dan juga sudah dites render Blender dengan waktu yang kurang lebih 10 menit Laptop ini cukup mumpuni di area editing Ini juga termasuk ngetes di Premiere Pro dan juga After Effects Project Dimana gue membuat animasi saya berpelang glitch Dengan logo channel ini Next kita coba gaming Langsung kita tes dengan game yang cukup berat Support 120fps Yaitu Final Fantasy XV Atau 15 ya Average fpsnya didapat 29,9 Ini dengan resolusi 1080 Atau 720p juga Dia bisa semakin rendah Semakin baik dia performanya Tapi ya, dapatnya cuma 29,9 Dan juga kita sudah coba tes di game yang lebih rendah Yaitu Resident Evil 3 Remake Yang bisa dimain lancar dengan preset 70% Full HD 1080p Dan juga average fpsnya itu 29,9 Kita mainin game yang lebih rendah lagi Yaitu Final Fantasy VIII Yang biasa digunakan di Playstation Entah kenapa ini terkunci di 30fps Namun untuk skin movie-nya dari game ini bisa 60fps Tentunya resolusi-nya ini cuma 710 pixel Maklum game lama Pada saat ngetes Adobe Premiere Pro Udah gue tes ngerender ya Tapi bagi yang belum tau cara ngerender dengan baik Itu jangan lupa ganti format AV-nya ke format MPEG 4 Atau H.264 Karena kalau kita merender dengan format AV Itu akan makan waktu yang lama Bahkan pernah gue tinggalin ke warung stick 5 jam Itu balik-balik juga gak sampai Dengan spek spesifikasi PC Intel Core i7 dan Graphics Card 970 loh Gue juga sempetin untuk tes Link to My Asus kali ini Dengan menggunakan Samsung A31 Ini sudah support butuh 5.0 Jadi mungkin tidak terjadi lag ya Setelah melalui beberapa proses yang bergelit Ada juga grant permission dari konteks, call, hingga ke screen mirroring Akhirnya gue bisa mengakses juga untuk konektitas dengan PC Link to My Asus Berarti ya Link to My Asus ini gak terkecualikan untuk HP Asus saja Thank you Asus Ya ini juga bisa screen mirroring Walaupun sedikit lemot ya Loadingnya gue gak tau kenapa Antara bluetooth gue atau koneksi internetnya Tapi ada sedikit loading pada saat gue nonton popcorn movie Ya ini juga bisa screen mirroring loh Dan gue coba menggunakan popcorn movie application Dimana gue menonton screen click I mean screen click Di HP ini Dan screen mirroring di Out Jadi sedikit loading walaupun udah ada bluetooth 5.0 Dan juga gue gak tau kenapa Apakah internet konektitas ini Tapi kalau mirroring WA atau aplikasi lain Telepon, SMS, atau calling Cukup mumpuni Bahkan untuk aplikasi Instagram juga bisa digunakan Bisa lah Link to My Asus ini digunakan dengan Capture QR Code ya Kemudian kita ikuti aja Petunjuk di Asus Zenbook Anda Gak usah di pair device di Samsung A31 nya Nanti setelah grand permission semua Cukup cepat kok prosesornya Dan mudah Oke laptop yang nyaman digunakan Ringan, tipis, bisa koneksi ke HP Akses aplikasi HP Gak perlu install Android Atau Android Studio Apapun itu Bluestacks Langsung bisa Itulah dia laptop Zenbook AMD Cukup langsung auto-buy ya Like dan komen video ini Jangan lupa untuk subscribe video ini Selain itu cuci tangan Where you max outside And see you in the next video Sub indo by broth3rmax